Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mujisa Tuhan dinyatakan kepada Ibu Jenny Mariana Pasaribu yang sembuh dari sakit kanker. Tanggal 25 Agustus 2010 saya mengalami mual, muntah, lemah, gak selera makan, dan terus saya jatuh di kerjaan saya karena kebetulan saya kerja di rumah sakit. Saya dibawa teman saya ke IG deobservasi, habis itu saya disuruh pulang lagi. Ya besoknya di rumah saya gak tahan, malamnya langsung dibawa suami saya ke rumah sakit. Ternyata saya di Yop Nami satu malam, besok saya pulang, saya langsung kerja. Dokter saya bilang, ayo kita USG dulu, saya di USG, ternyata ada batu empedu. Dan jururkan dokter itu saya operasi. Saya di operasi, habis operasi beberapa-berapa jam, 4 jam saya di operasi, saya masuk ASIU. Untuk setelah sebentar, sudah sadar dokter mengatakan bahwa empedu saya sudah infeksi dan bernanah sebesar mangkok bakso. Setengah mangkok bakso itu nanah saya banyak keluar, dan empedu saya sudah diangkat. Dan saya pulang masuk ke ruangan, di PA-kan lah hasil lempudu itu ke PA, ke lab. Kemudian ternyata hasilnya kanker, kanker ganas. Pemeriksaan dari patologi anatomi, istopatologi adalah malignan proses atau kesans atau well-differentiated adenosia. Yang artinya adalah tumor ganas pada jaringan kan mempedunya. Malignan proses well-differentiated adenosia, expans, dengan kata lain tumor ganas yang betul-betul sudah stadium akhir. Sudah dua minggu saya di rumah sakit, saya pulang ke rumah. Di rumah saya dua hari, rupanya kuning lah badanku semua. Kuning, semua mata kuning, macam kunyit itulah. Saya dibawa ke klinik terdekat. Klinik terdekat saya cuma lima jam ditolak, karena gak sanggup lagi menangani saya. Lalu saya dirujuk ke rumah sakit di daerah Medan Timur. Saya dirujuk situ, masuk ruangan, dua hari setelah di rumah sakit, bocor lah bekas operasi saya itu, empedu. Bocor, keluarlah cairan banyak dari empedu saya itu. Apa kata dokter? Udah lah, kalau bertahan ini seminggu ini, ini mujizat dan semangat ibu ini, kata dokter itu. Saya dirawat di rumah sakit empat bulan, bulan sepuluh saya udah gawat, udah koma, gak bisa lagi ngomong, gak bisa lagi. Napa saya udah satu-satu, dokter pun udah angkat tangan apa kata dokter, gak bisa lagi diobati, gak lagi obatnya kata dokter. Terus waktu dikatakan dokter, saya cuma seminggu, seminggu katanya. Kalau bertahan ibu ini udah kuat sekali seminggu, saya menangis, saya berdoa. Tuhan, sebelumnya memang saya berdoa, tapi doa saya setengah-setengah. 90% saya percaya sama Tuhan, 10% lagi sama dokter, karena ini menangani aku prop. Itu pikiran saya. Ternyata Tuhan gak mau saya 90%, dia mau saya 100% percaya sama dia. Saya ingat firman Tuhan, mintalah, maka engkau akan beri. Berserulah, maka engkau menjawab. Saya minta Tuhan kesembuhan, saya berseru Tuhan, aku minta kesembuhan. Saya mengatakan firman Tuhan, saya ingat wanita pendaraan 12 tahun, 12 tahun asalku jama saja jubahnya. Katanya dia sembuh, saya menutup mata, saya membayangkan Tuhan Yesus turun dari langit. Saya pegang jubahnya, karena Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang. Saya mengayalkan, aku pegang jubah Tuhan itu, Tuhan aku pegang jubah-Mu, aku pegang jubah-Mu Tuhan, aku sembuh. Terus besoknya saya langsung gawat, langsung saja saya dibawa ke ASIU, dibawa larikan ke ASIU. Lima hari saya tidak sadar, sudah dianggap orang saya sudah mati, tidak lagi harapan, karena sudah semua alat masuk. Saya sangat serius sekali, banyak famili yang berdatangan, STM saya datang, satu marga saya datang, satu marga suami datang. Kereka-rekan kerja datang, mereka mengatakan, tidak lagi harapan, tidak lagi harapan, katanya. Keluarga saya sudah mengatakan, mau dikubur di mana, katanya. Mertua saya sama tulangnya suami saya sudah mengatakan, mau dikubur di mana. Saya pun sedih, waktu orang itu mengatakan, mau dikubur di mana, saya bilang, saya tulis di kertas, saya masih bernapas. Orang itu mengatakan, jangan kawin lagi ya Pak Kristopel, saya bilang, saya masih bernapas, jangan bilang kawin. Saya bilang, saya masih bernapas, jangan bilang saya dikubur. Mamaku bilang, mati doi nang, mati doi nang. Mamaku saya bilang, saya bilang, saya tidak mati, saya tulis di kertas, saya masih bernapas. Berarti mas, saya masih ada harapan untuk hidup. Tanggal 20 bulan 11, 2010, datang ambatuan dari CWS Medan untuk menjenguk, mendoain istri saya. Tanggal 22 bulan 11, ada penyembuhan dari gereja CWS, ambatuan yang datang dari Jakarta. Jadi, disitu saya membawa istri saya ke CWS dalam keadaan istri saya masih, 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 masih gak bisa bangun. Tetapi pada saat puji-pujian berlangsung, ia merasakan kekuatan pada tubuhnya, sehingga ia dapat bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Dan pada saat doa kesembuhan, ia merasakan kesembuhan mengkalir pada tubuhnya. Terima kasih telah menonton. Selalu berdiri, betul Pak, ini istri Bapak. Sekarang bagaimana? Bagaimana sekarang rasanya? Sekarang bagaimana? Senang? Senang sekarang, gembira? Senang? Yesus telah menyelamatkan akan hidup Jenny. Dia tidak hanya mengampuni dosanya, dia tidak hanya mengampuni semua masalahnya, tapi Tuhan pun menyelesaikan semua masalahnya dan berikan kesembuhan kepada dia. Siapa yang telah sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Siapa ibu? Tuhan Yesus. Haleluya! Yesus menyelamatkan ibu bahagia. Tenang, ibu bahagia. Bahagia. Tadinya berpikir, bos. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tapi terbuki Tuhan, jangan yang mustahil. Tuhan turun tangan. Haleluya! Tuhan turun tangan. Kini ibu Jenny Mariana Pasaribu telah disembuhkan dari sakitnya. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.